Pemirsa keluarga pebalap Afriza Shah di Tasik Malaya, Jawa Barat masih menunggu kedatangan almarhum yang kecelakaan di sirkuit Sepang, Malaysia. Sosok Afriza dikenal sebagai pribadi yang baik dan taat beribadah. Suasana harum menyelimuti keluarga Afriza, pebalap asal Tasik Malaya, Jawa Barat yang meninggal akibat kecelakaan di sirkuit Sepang, Malaysia. Sejumlah kerabat, tetangga, dan teman-teman korban terus berdatangan ke rumah duka di Perum Tabansari Indah, Kelurahan Kersamenak, Kecepatan Kawalu Tasik Malaya. Keluarga tidak menyangka kepergian Afriza yang kecelakaan saat berlaga di sirkuit Sepang, Malaysia. Afriza yang dikenal sebagai sosok yang baik dan taat beribadah. Saat menuju Malaysia, almarhum berjanji mengajak keluarga berlibur ke Pangandaran. Dan pemirsa saat ini kami sudah terhubung dengan Rali Topasandi, Paman, Pepalap Indonesia yang tewas di sirkuit Sepang, Malaysia. Ada Pak Rali, selamat sore Pak Rali. Pak Rali, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Afriza. Kapan rencananya jenazah akan tiba di tanah air, Pak Rali? Rencananya jenazah tiba di tanah air itu pukul 14.00 di Jakarta pada hari Senin, tanggal 4 November 2019. Besok, koordinasi sejauh ini cukup lancar baik dengan pihak Malaysia ataupun dari mungkin KBRI yang ada di sana? Alhamdulillah, lancar, lancar banget. Saat ini proses apa yang sedang berlangsung di Malaysia terhadap jenazah Afriza Syah, Pak? Maaf, bisa diulangi, Pak? Saat ini proses apa yang sedang berlangsung di sana terhadap jenazah Afriza Syah? Apakah proses autopsi masih dilakukan hingga saat ini? Di Malaysia sekarang sedang pengurusan administrasi, Pak. Pihak keluarga siapa saja yang menemani di sana, Pak, saat ini? Kebetulan dari pihak keluarga tidak ada, tapi memang sudah bersama tim Honda. Oke. Pak Rali, tentu peristiwa ini mengagetkan pihak keluarga termasuk Anda. Bisa Anda ceritakan bagaimana ketika pertama kali mendengarkan berita ini dari siapa, kemudian apa yang langsung dilakukan pihak keluarga? Tentu, kaget sih ya, kaget sekali ini. Tidak nyangka seperti ini. Tapi kami dari pihak keluarga berusaha untuk menerima secara ikhlas bahwa memang ini sudah suratannya seorang Afriza harus begini mungkin. Pertama, saya dapat kabar itu dari Pak Carli ya, dari AHM, bahwa beliau mengabarkan Afriza terlibat kecelakaan di Sepang. Tepatnya di Tikuhan 10. Setelah kecelakaan tersebut, dibawa sama helikopter ke rumah sakit terdekat, dan kebetulan pada saat itu kami hubungi pihak yang ada di Malaysia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Selang 10 menit, saya dapat kabar, dapat telepon dari sana bahwa Afriza sudah tiada. Itu mungkin, Pak. Baik, penjelasan dari Asia Talent Cup hingga saat ini, seperti apa kronologi kecelakaan yang menimpa almarhum Afriza Syah? Yang pasti, mereka merilis secara resmi bahwa Afriza Syah sudah meninggal dunia di rumah sakit. Gitu sih, Pak. Oke. Pak Rali, kapan terakhir kali bertemu dengan almarhum sebelum kecelakaan ini? Pas hari keberangkatan ke Sepang. Hari Selasa. Apa yang disampaikan almarhum sebelum berangkat menuju ke Malaysia pada saat itu? Dia minta doa. Dia minta doa ke semuanya, ke keluarga. Setiap kali dia mau balapan, dia selalu minta doa restu. Kepada siapapun yang dia temui. Selain doa restu, ada yang disampaikan lagi? Mungkin yang menjadi pesan-pesan khusus sebelum almarhum menuju ke Malaysia pada saat itu? Tidak ada pesan khusus sih. Cuman pada saat itu, lebih ke sikapnya yang sangat-sangat pendiam gitu. Tidak seperti biasanya. Walaupun memang dia anaknya pendiam gitu. Tapi pada saat itu, tidak seperti itu gitu. Tidak biasanya seperti itu. Oke, sikap yang berbeda. Ini menurut Anda sebuah firasat sebelum kepergian almarhum? Kalau firasat ke saya sih enggak ada ya. Biasa aja gitu. Cuman hanya bertanya-tanya dalam hati ya. Kenapa gitu seperti ini? Kalau saya sih cuman mendebak-debak mungkin tekanan berat, sangat-sangat berat gitu ya. Karena di waktu kepulangan dari Balat Limotegi di Jepang, itu dia menghadapi dua final besar. Yaitu final ATC sama final one trick. Posisi dia tuh, peluangnya cukup besar untuk menjadi juara gitu. Di dua kejuaraan tersebut. Baik. Pak Rali dapat diceritakan seperti apa sosok Afriza Syah di keluarga? Ini almarhum anak keberapa dari beberapa bersaudara? Dan bagaimana hubungannya dengan orang tuanya di rumah, Pak? Afriza itu anak yang soleh, sangat beribadah, gak banyak neko-neko, disiplin, bertanggung jawab. Dia seorang patriotisme sejati. Dia anak ke satu. Kebetulan dari dua bersaudara, laki-laki semua, dia sangat dekat dengan orang tuanya. Sejak kapan Afriza Syah ini memiliki mimpi menjadi pebalap, Pak? Sejak dari 4 tahun. Dari usia 4 tahun? Dari usia 4 tahun. Pak Afriza, Pak Rali, mohon maaf, Pak Rali, selain tentunya ingin mencerai rangkaian balapan yang masih akan atau rencana akan diikuti ke depannya sebelum meninggal dunia, apalagi yang Pak Rali ketahui keinginan dari almarhum yang belum sempat dicapai, Pak Rali. Dia itu pengen naik ke MotoGP dan itu memang dipinya dia, gitu. Itu mungkin, Pak. Karena sebelum, padahal ini ATC ini tahapan road to MotoGP. Ini kan di bawah penyelenggarannya Dorna, ini setahap di bawah MotoGP. Baik. Hingga saat ini komunikasi dengan pemerintah Indonesia maupun dari pihak panitia di Malaysia, apa yang mereka sampaikan terkait kecelakaan yang menimpa almarhum Afriza Shah? Saya sangat, dari pihak keluarga, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan dari, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Malaysia. Sangat-sangat membantu, gitu. Dengan, dengan, sehingga Afriza itu lancar, gitu. Segala pengurusannya itu dibudahkan, gitu. Oke. Dan banyak ucapan-ucapan bela sungkawa dari, baik dari pemerintah, dari pihak penyelenggara, dari, dari timnya Afriza. Jadi, kami bangga, lah, gitu. Oke. Terakhir, Pak Rali, rencana pemakaman, kapan akan dilakukan? Rencana pemakaman setelah Afriza tiba di Tasik Malaya, itu pada hari Senin, mungkin sekitar jam 6 sampai jam 8 malam, mungkin akan dilakukan pemakaman, gitu. Baik. Terima kasih, Pak Rali, paman dari Almarhum Afriza Shah, yang, pembalap Indonesia yang meninggal dunia di Sepang Malaysia. Sekali kami berduka cita, Pak, atas kepergian Afriza Shah. Makasih, Makasih, Mbak Sapa sama Mas Pandi. Baik. Pemirsa, kabar duka dari dunia balap motor menyelimuti tanah air. Pembalap Indonesia Afriza Munandar meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat turun dalam ajang Asia Talent Cup 2019. Pembalap berbakat asal Indonesia Afriza Munandar menghembuskan nafas terakhirnya. Afriza tewas setelah mengalami kecelakaan saat turun dalam ajang Asia Talent Cup 2019. Afriza terlibat kecelakaan di tikungan ke-10 pada lap pertama dalam balapan di sirkuit Sepang. Seusai insiden ini, petugas medis di sirkuit langsung bergegas memberikan pertolongan kepada Afriza. pembalap 20 tahun itu lantas dibawa ke rumah sakit Kuala Lumpur untuk dirawat intensif menggunakan helikopter. Namun sayang nyawa Afriza tidak tertolong. Afriza merupakan salah satu pembalap yang tampil impresif bersama IATC pada musim 2019. dia berhasil meraih dua kemenangan, dua kali runner-up dan dua kali finish di urutan ketiga dalam satu musim.